Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadarabur ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ini saya akan menyampaikan berita ya Terkait menghilangnya Mardani Maming Ya, karena dikejar-kejar oleh KPK Saya bacakan dari media online demokrasi.id Dengan judul Kemarin Harun Masiku Sekarang giliran Mardani Maming jadi burunang KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Resmi memasukkan tersangka bekas Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming Kedalam daftar pencarian orang atau DPO Mardani H. Maming bukanlah orang pertama Dalam daftar burunan lembaga antirasuah KPK sebelumnya juga telah memasukkan tersangka Kasus dugaan suap terkait penutapan Anggota DPR RI terpilih tahun 2019 2024 Harun Masiku Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Itu dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik KPK Sehingga dinilai tidak kooperatif Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam DPO Dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Baris Krim Polri Untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka Maksud ucap melaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta Selasa 26 Juli 2022 KPK mengharapkan Maming kooperatif Dan menyerahkan diri kepada KPK Agar proses penegakan hukum Tindak pidana korupsi tidak terkendala Selain itu, kata Fikri KPK juga meminta masyarakat Jika memiliki informasi keberadaan Maming Dapat menghubungi KPK Melalui pusat panggilan 198 Atau kantor polisi terdekat Agar dapat segera ditendak lanjuti Peserta dan dukungan masyarakat Dalam upaya penyelesaian perkara ini Sangat dibutuhkan Karena kita semua tentu berharap Penyelesaian perkara ini Dapat dilakukan dengan cepat Efektif dan efisien Ujar Fikri Sebelumnya, KPK belum menemukan dia Dalam upaya penjemputan paksa Di salah satu apartemen di Jakarta Senin 25 Juli 2022 Sementara itu, kuasa hukum dia Deni Indrayana mengaku Sudah beberapa hari Ini tidak berkomunikasi dengan dia Kapan terakhir ya? Sudah beberapa hari yang lalu sih Saya juga mesti cek di handphone saya Kapan terakhir komunikasi dengan Maming Kata Indrayana usai sidang pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin 25 Juli 2022 Dia mengatakan tidak mengetahui keberadaan Maming Dan dia pun meminta KPK untuk bersabar Sampai putusan sidang pra-peradilan Kami cuma bermohon tolong ditunda berhari Kata dia Tim kuasa hukum Maming telah mengeringkan surat ke KPK Untuk meminta penundaan pemeriksaan Lantaran sidang pra-peradilan yang diajukan Maming Masih berproses Dari demokrasi Garing era Nah demikian saudaraku Ini kasus korupsi lagi ya Selalu kasus korupsi Ya Pantasan sekarang ini masih ramai terkait RKU RKHUP Ya RKHUP Kamu ya Yang sekarang lagi di Demo sama mahasiswa Karena ternyata di dalamnya salah satunya adalah Adanya pengurangan Hukuman kepada para kuptor Nah ini sudah ada pengurangan Nah beberapa waktu lalu Yang sampai sekarang masih kabur dan tidak ketemu Adalah harumasiku Yang kebetulan dari PDIP Itu juga masalah Masalah korupsi Sampai sekarang belum ditemukan Nah sekarang juga ini Ya korupsi lagi Mardani Maming Yang kebetulan juga dari kader PDIP Dan ini adalah bondahara umumnya PBNU Juga kabur Nah Saran saya kepada KPK Jika mau melibatkan rakyat untuk menangkap ini Buatlah saya membara Paling tidak ya minimal 100 juta Nah bisa lah masuk itu Insya Allah ketangkap Nah ini saran saya kepada PDIP Agar kader-kadernya yang korupsi-korupsi begini Ini dihukum ditindak tegas Kalau bisa Kalau bisa Di internal partai PDIP Membentuk satgas pemburu korupsi Suka tidak suka Tidak bisa dipungkiri Yang ini merusak nama Besar partai PDIP Dan kemungkinan akan sangat berpengaruh terhadap Ya Jumlah suara Ini bisa mengurangi suara Partai PDIP di pemilih mendatang Nah itu aja saran saya Bahkan semua partai politik Kalau bisa itu di dalam internalnya Membentuk satgas pemburu koruptor Di internal masing-masing Sehingga jika ada yang korupsi Nah satgasnya yang tangkap Serahkan ke KPK Ini kenapa begini terus Wah Akhirnya Sebagian besar rakyat Indonesia berpikir Wah PDIP sarannya koruptor Nanti Berpikirnya ke sana Namun kalau sudah ada langkah-langkah Pencegahan Atau mungkin Kayak sudah terjadi Kemudian ditangkap oleh satgasnya Masing-masing di partai Serahkan ke KPK Itu kayaknya lebih bagus Jadi artinya Betul-betul Partai-partai politik ini Memang tidak sesuka dengan korupsi Terkecuali Partai-partai politik Senang dengan korupsi Nah itu Beda cerita Tapi saya memiliki keyakinan Semua Pisi-misi Partai politik Yang didirikan Itu pasti bertujuan Kepada Kesejahteraan Dan kemakmuran rakyat Itu sudah pasti Pisi-misinya Seperti itu Intinya untuk kesejahteraan Nah Tapi kalau korupsi begini Ini harus juga Diano Tidak boleh ditelurur Ya kan Kemarin Arumasiku Sampai sekarang Belum ketangkap Ini juga Dan ini korupsi Ini bukan hanya Di PDIP Ada di beberapa Partai politik Juga terjadi Kadernya korupsi Ya Di setiap Ya mungkin Hampir semua Partai politik Kalau diusut Mungkin ada yang korupsi Ini saja kawan Bagikan video-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati Terima kasih Terima kasih